Intro Jumpa lagi dengan CBOX TV kita bahas kisah misteri agar sejutaan prajurit terjebak di Nanyang mereka tak mendapatkan bantuan dan makanan. Salah satunya wanita berbaju merah yang bernama Guling. Ia mendatangi sebuah rumah yang tak seorang pun dijumpainya di sana. Ia bersabar di tempat itu menunggu seseorang yang diakini bisa merubah nasibnya. Beralih ke sebuah situs pemakaman, sekelompok orang yang dipimpin Jiang Huayrui sedang melakukan eksploitasi pada makam kuno. Jiang Yu yang menjadi koordinator saat itu. Kelompok itu mencoba mengangkat sebuah peti besar dengan menggunakan tali tambang. Tapi saat diangkat tali tambang itu putus, beruntung peti sudah terangkat sampai permukaan. Jiang Yu langsung menghampiri peti dan dengan keralatannya ia mencoba mengetahui tentang peti itu. Kemudian dipanggil ahpaman keduanya si Huayrui yang langsung memerintahkan untuk membongkar peti tersebut. Akhirnya peti itu pun terbuka, terlihat sebuah mayat yang dikelilingi benda-benda kuno. Mereka dikejutkan laba-laba yang menyeruak dari dalam peti. Para pembongkar makam berhamburan menjauhi peti tersebut. Dengan api obor yang digenggamnya masing-masing, mereka berusaha mengusir binatang itu. Tak lama kemudian laba-laba itu menghilang berbondong-bondong masuk ke dalam lubang di bawah peti. Huayrui menyuruhkan pada semua orang bahwa ia akan meneruskan langkahnya masuk ke dalam lubang. Ia tak memaksa siapapun untuk mengikutinya. Huayrui berteka harus melakukannya karena penduduk desa sangat membutuhkan makanan. Akhirnya semua sepakat untuk ikut serta. Sampai di dasar lubang ada sebuah ruangan yang sangat luas. Huayrui memimpin ritual untuk meminta keselamatan sebelum melanjutkan operasinya. Di depan mereka ada pintu besar yang tertutup rapat. Xiao Kui yang berbadan raksasa mencoba membukanya, tapi sia-sia belaka. Jiang Yu yang banyak akal akhirnya tahu cara membukanya. Setelah pintu terbuka, mereka pun sama-sama melangkahkan kaki ke ruangan selanjutnya. Mendadak Jiang Yu terperosok masuk ke lantah. Di sana ia melihat banyak hantu anak kecil. Tak begitu lama teman-temannya mengangkatnya ke atas. Huayrui memerintahkan menyalakan lentera atas apa yang dilihat Jiang Yu tentang hantu anak kecil. Setelah diperhatikan ruangan itu, berisikan banyak peti mati. Guling masih setia menunggu di depan rumah. Dari arah depan berlari ke Xiao Kui sambil menggendong Huayrui dalam keadaan terluka parah. Jiang Yu tak menghiraukan keberadaan Guling di depannya. Guling segera menemuinya dan mengutarakan maksud agar dinikahi Jiang Yu. Dari pernikahan itu, Guling berharap mendapat mahar dan mahar itu akan digunakan untuk membeli obat buat adiknya yang juga sakit. Di depan rumah Jiang Yu didatangi seorang wanita berseragam militer. Ia harus membawa Jiang Yu menghadap komandan karena ada kepentingan yang besar katanya. Jiang Yu dikenalkan kepada komandannya. Komandan ingin berkerjasama dengan Jiang Yu. Jiang Yu merasa tak tertarik dengan tawaran itu. Ia saat ini ingin melanjutkan mengobati paman keduanya. Tak terima tawaran itu ditolak, komandan membalikan meja yang ternyata di dalam dasar meja terbaring paman keduanya. Karena pamannya itu dijadikan Sandra terpaksa, Jiang Yu menerima tawaran komandan. Kini Jiang Yu memimpin ekspedisi ke makam kuno bersama komandan dan pasukannya. Jiang Yu membawa ke ruangan yang banyak peti mati itu. Komandan sangat antusias dan memerintahkan anak buahnya mencari semua perhiasan yang tertinggal di dalam peti itu. Diam-diam, Guling pun mengambil dan memasukkannya ke dalam bajunya. Tak diduga ada suara bergemuruh segerombolan laba-laba raksasa datang ke arah mereka dari atas. Komandan memerintahkan damai dan pasukannya melawan binatang itu. Jiang Yu terjatuh ketika hendak meninggalkan tempat itu, matanya menetap sebuah jalan keluar di ujung sana. Ia meminta Xiaokui menyikirkan semua peti yang menutupi jalan itu. Komandan yang selamat dari kejadian itu marah kepada Guling dan hendak menikamnya. Tapi Jiang Yu menahan pisau itu dengan tangannya sampai berdarah. Xiaokui tak tinggal diam segera merebut senapan damai dan mengarahkannya ke komandan. Menyadari hal itu komandan mengurungkan liatnya. Damai mencoba menghitung jumlah orang yang tersisa tinggal tujuh orang. Ketika berkali-kali dihitung sampai dihitungan tujuh jatuh pada dirinya. Tapi selalu saja di belakangnya masih tersisa satu orang. Saat damai memanggil gosi di depannya, yang menoleh hanya kepalanya sedang badannya tetap menghadap ke depan. Kontan Damau kaget dan langsung menembaknya. Dirasa Damau membahayakan untuk yang lain, para pasukan dan komandan menembak kepala Damau. Anehnya mayat Damau bangkit dan hidup kembali. Jiang Yu merasa Damau adalah petunjuk selanjutnya, maka dikejarlah Damau kemana ia pergi. Mereka memasuki ruangan yang banyak mayat anak kecil berdiri, diam di tempatnya. Selanjutnya mereka memasuki ruangan yang banyak berisi primati. Komandan penasaran dan menyuruh anak buahnya membongkar semua peti. Ternyata isinya mayat yang menyerupai meraka yang ada di ruangan itu, kecuali Guling. Kembali komandan curiga pada Guling siapa sebenarnya dirinya. Kembali suara bergemuruh itu datang lagi. Guling yang ketakutan berlari meninggalkan ruangan itu. Jiang Yu dan Xiao Kui bergegas meninggalkan ruang itu juga. Komandan baru menyadari kepergian mereka setelah menoleh ke belakang meraka sudah berlari kabur dari tempat itu. Guling berjalan sendirian tak tentu arah. Jiang Yu dan Xiao Kui kepergok oleh si wanita. Namun sejak awal wanita seragam itu sudah menaruh simpati pada Jiang Yu membiarkan mereka lewat. Komandan sempat marah kepada si wanita dan mencekiknya, namun wanita itu mampu meyakinkan komandan bahwa tak mungkin ia mengkhianatinya. Jiang Yu menemukan jalan keluar yang hanya bisa dilalui satu orang saja. Xiao Kui meminta Jiang Yu keluar lebih dulu dan ternyata ia balah menghadang pasukan komandan serta mengajaknya untuk bertarung. Keanuhan kembali terjadi, siapapun yang tercebur di air tak akan muncul lagi ke permukaan. Justru banyak muncul mayat anak kecil di sekitar ruangan itu. Jiang Yu teringat saat paman keduanya terluka. Seekor laba-laba raksasa mengamuk dan menyeran rombongan pembongkar makam. Saat itulah Dong Qing mengorbankan ya wa untuknya. Jiang Yu yang tak mau keluar sendiri masuk kembali ke dalam dan menemukan seorang pasukan sedan mengakar mayat anak kecil. Melihat kedatangan Jiang Yu anak buah komandan itu justru kabur menjauhi Jiang Yu. Tak disangka ia bertemu teman-temannya. Tapi ia tahu bahwa mereka semua sudah menjadi mayat penghuni tempat itu. Guling yang sendirian dihampiri pria tua yang menginginkan ia menjadi pengantin baginya. Pria tua itu sanggup memberikan harta benda asal guling, mau menetap di situ bersamanya. Saat itulah guling sadar akan niatnya ia sekarang hanya ingin bisa keluar dari tempat itu hidup-hidup. Guling berusaha kabur dari si pria tua dilemparkan golok yang disimpan di baju kepada pria tua. Dan golok itu tepat menancap di bahu si pria tua. Tapi pria tua itu terus mengejarnya. Sementara Jiang Yu yang sibuk meloloskan diri dari kejaran hantu temannya dan hantu anak kecil berusaha bersembunyi. Tapi hantu Dong King menghampirinya. Akhirnya guling dan Jiang Yu dipertemukan. Yang menjadi kenahan adalah apa yang dilihat guling tak dapat dilihat Jiang Yu dan begitu pun sebaliknya. Mereka tiba di sebuah jembatan dan terpojok dari belakang dan depan hantu-hantu itu mendekatinya. Jiang Yu memutuskan untuk meloncat bersama guling. Tapi di saat Jiang Yu meloncat, tangan guling ditarik oleh pria tua. Jiang Yu terjun bebas ke bawah dan jatuh ke lantai. Sementara guling kembali di sandera pria tua. Jiang Yu bangkit dari jatuhnya tahu-tahu mendapati dirinya di selimuti jaring laba-laba. Tak disangka ada mau melintas di depannya, Jiang Yu langsung mengejar ia sampai ke kamar yang dipenuhi peti mayat. Di ruangan inilah mereka tadi melihat mayat duplikat mereka. Jiang Yu mencoba mencari guling dan Xiaoqiu. Satu persatu jaring itu dibukanya dan akhirnya mereka semua berkumpul dalam keadaan sehat. Kini Jiang Yu yakin bahwa semua ini hanyalah halusinasi karena menghisap bau di ruangan seluruh tempat itu. Jiang Yu merasakan angin ketubuhnya melalui celah sebuah tembok. Dia memutuskan menghancurkan tembok itu karena merasa itu adalah jalan keluarnya. Tak disangka justru mereka sampai di ruangan tempat Ksufu menyimpan barang-barang pentingnya. Tak sampai di situ di ruangan itulah diakini Ksufu mempelajari ramuan keabadian melalui sejenis tanaman. Xiaoqiu menemukan sebuah lubang besar tempat Ksufu membuat ramuan keabadian. Kemudian mereka semua melongok ke bawah ternyata dan mau berdiri di situ di antara genangan darah. Lalu komandan bertanya kepada Jiang Yu di mana jalan keluarnya. Dia jawab Jiang Yu ia sudah tak tahu lagi jalan keluarnya. Komandan marah lalu mengarahkan pistolnya ke Jiang Yu. Wanita seragam di sampingnya mencoba mendorong komandan namun komandan menghindarinya hingga si wanita tergelincir jatuh ke bawah. Dan mau menarik ke bawah wanita itu dan bersama-sama memasukkan tubuh mereka ke dalam genangan darah. Tiba-tiba dari genangan itu muncul tanaman monster yang memangsa sisa pasukan komandan. Jiang Yu membawa Guling dan Xiaoqiu masuk di ruang sempit untuk menghindari tanaman pemangsa. Komandan yang tertinggal di belakang tewas menjadi korban berikutnya. Jiang Yu menyuruh Guling segera keluar dari tempat itu. Xiaoqiu berusaha menyelamatkan Jiang Yu dengan menghadang serangan tanaman monster dan terseret di mangsa tanaman itu. Jiang Yu memberikan pesan terakhir pada Guling untuk menjalani hidup ke depan lebih baik. Setelah itu ia menutup pintu dari dalam. Selamatlah Guling sampai ke jalan desa. Dengan gontai ia berjalan menuju rumah pertama saat mencari Jiang Yu dulu. Ia mengingat pesan terakhir calon suaminya itu. Kini Guling sadar untuk hidup lebih baik. Mencari harta karun dengan dali membantu penduduk desa dan berpura-pura dalam pernikahan hanya untuk mencari mahar adalah sebuah kutukan. Sekian dulu gak, jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya jumpa lagi di lain kesempatan.